Intro Oke teman-teman kembali lagi dengan channel Jua Update Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini Dan hari ini khusus spesial kita akan virtual tour melihat salah satu mall yang sangat legendaris Salah satu mall yang bisa dibilang adalah mall terbesar dan juga satu-satunya mall yang memiliki keindahan sunset Dan juga para pengunjungnya sambil berbelanja menikmati keindahan sunset dan juga bisa berenang Mall ini bisa diakses dari Jalan Kartika Plaza seperti yang kita lihat ini teman-teman Ini adalah Jalan Kartika Plaza dan juga kalau teman-teman stay di Kuta Bisa diakses melalui Pantai Kuta menuju ke Discovery Shopping Mall Inilah Jalan Kartika Plaza hari ini, tepatnya sekarang jam 3 teman-teman Suasana di Jalan Kartika Plaza ini semakin rame dan semakin banyak para wistawannya Dan Mall Discovery Mall ini atau Sentro Mall ini juga semakin rame dikunjungi oleh para wistawan Kita akan coba lihat nanti bagaimana suasananya di sana Karena sempat tutup lama dan sekarang katanya sudah grey-grey ataupun tenan-tenan sudah mulai buka Katanya ada tarian kecak juga di Discovery Shopping Mall Jadi kita akan lihat bagaimana situasinya di sana Oke teman-teman kita sudah parkir kendaraan di sini Jadi sengaja Joe Update memakir kendaraan di Jalan Kartika Plaza ini Karena ingin melihat juga bagaimana suasana terkini di Jalan Kartika Plaza Biasanya kalau sore hari jam 4 Biasanya banyak turis-turis datang ataupun berjalan di trotuar ini Apalagi kemarin di bulan Juni, Juli, Agustus kemarin Banyak sekali turis-turis asing berada di Jalan Kartika Plaza ini Terutama turis-turis dari Australia dan India Jadi buat teman-teman yang sekarang liburan ke Bali Sempatkan mampir di sekitaran Jalan Discovery ini Atau ke Discovery Shopping Mall Sudah buka dan katanya sudah rame Nanti kita akan lihat bagaimana situasinya di sana Ini adalah Discovery Kartika Plaza Tepat berada di sebelahnya Sentro Mall atau Discovery Shopping Mall Jadi ini adalah salah satu hotel yang terbesar di Jalan Kartika Plaza ini Semoga nanti kita diundang Kita akan review bagaimana sih setelah pandemi hotel yang menjadi cikal bekal Ataupun Jalan Kartika Plaza ini Kita lihat di sini trotuar tampaknya sudah dipugar dengan baik Dan taman-taman sudah dirawat dengan baik teman-teman Dan lihatlah langit yang biru Tentunya kita akan coba melihat sunset juga dan keramean nanti di Pantai Kuta Dari Discovery Mall Bus-bus pariwisata kita lihat sudah mulai lalu lalang di sekitaran sini Jadi turis-turis Jepang sudah mulai juga tinggal di sekitaran Discovery Kartika Plaza ini Apalagi turis-turis dari Iranian sudah mulai berdatangan juga Karena September adalah liburannya orang-orang Iran Jadi banyak juga orang-orang Middle East juga datang ke sini Seperti yang di sebelah kiri kita ini teman-teman Kemungkinan mereka datang dari Middle East ataupun Timur Tengah Kita akan lanjut terus jalan Jadi itulah Discovery Shopping Mall ada di depan kita di sebelah kiri teman-teman Di sini juga kalau kita bisa bilang adalah Restoran-restoran ataupun bar-bar di sekitaran Kartika Plaza ini Semuanya sudah buka Tingkat hunian hotel sekarang ini Kalau teman-teman berkunjung di bulan Juni, Juli, Agustus kemarin Tingkat huniannya sudah mencapai 98% Kabar gembira Bali benar-benar gaspol sekali Nah kita sudah tiba di Sentro Mallnya Jadi di sebelah kiri kita ini adalah Area parkiran Jadi buat teman-teman yang membuah mobil ataupun motor Bisa masuk ke pintu sebelah kiri tadi Kita akan lanjut terus jalan di sini Suasana yang semakin rame Ini adalah jam 3 sore Kemungkinan jam 5 akan semakin padat di area ini Apalagi sekarang ini adalah malam minggu teman-teman Malam minggu di Bali tidak seperti di masa-masa padami dulu Bali sudah bangkit lagi Seminyak, Legian, Kuta dan juga Canggu Semakin padat dan semakin rame turis-turisnya Kita akan coba lihat di sini Inilah Discovery Shopping Mall Yang dulunya adalah Mallnya para wistawan Jadi orang-orang yang datang ke Bali Tidak lengkap rasanya untuk tidak berkunjung ke sini Joabdit juga penasaran Selama pandemi kemarin Sama sekali Joabdit tidak datang ke sini Dan Kita melihat juga bahwa Discovery Mall ini tutup Dan sekarang sudah mulai buka Sehingga Joabdit langsung gaspol Melihat apakah tenan-tenan sudah buka semuanya Dan juga sudah rame Nanti teman-teman ikuti perjalanan Joabdit ini Ini bisa dibilang adalah mall yang sangat unik Karena daya tarik utamanya sebenarnya bukan bangunan Ataupun gere-gere atau tenan-tenan yang terkenal ada di dalamnya Namun wistawan di saat datang ke Discovery Shopping Mall ini Kebanyakan ingin menyaksikan sunset dan juga atraksi-atraksi yang ada di pantai Karena lokasinya tempat berada di tepi pantainya atau beachfrontnya Pantai Kuta Sehingga sangat mendukung sekali untuk menikmati matahari tenggelam di Pantai Kuta Melihat sunset menyentap hidangan lesat yang ada di pinggir-pinggir kafe mall Yang akan menambah kesempurnaan suasana sore hari di Bali Khususnya di sekitaran Sentro Mall ini Tadi kita sudah melihat teman-teman sudah ada live music juga di depan sana Semoga dengan adanya live music menambah kunjungan wistawan untuk menikmati Discovery Mall ini Jadi semoga mall ini juga kembali ke masa-masa kejayaannya dulu Salah satu mall yang paling rame dan paling besar di Bali Dan juga semua orang atau wistawan-wistawan yang biasanya tinggal di Kuta Ataupun di sekitaran Seminyak dan Legian Mereka pasti akan sempetin nongkrong di area ini Inilah tempat-tempat duduk Biasanya tempat-tempat kalau dulu disini sangat susah sekali mencari tempat duduk Karena sudah banyak sekali orang-orang untuk duduk-duduk sambil menikmati Harus lalu lintas Discovery Mall ataupun Jalan Kartika Plaza Nah kita sudah masuk ke mallnya Di sisi sebelah kanan ini tentunya banyak sekali tanda-tanda teman-tanda Kalau disini biasanya sebelum masa-masa pandemi dulu adalah tempat dimana pusat oleh-oleh Bali Nah kalau teman-teman ke kanan sana disana akan banyak sekali tanda-tanda internasional Brand-brand internasional katanya sudah buka semuanya Polo sudah buka disini Jadi buat teman-teman yang pencinta polo sudah ada di Discovery Mall ini Biasanya di sebelah kiri kita ini adalah tempat penjual belian pusat oleh-oleh atau Bali Gip Shop Ada di depan kita ini teman-teman Jadi dulu disini sangat ramis sekali sangat padat sekali Karena mall ini bisa dibilang adalah mallnya para wistawan Khususnya wistawan-wistawan asing Wistawan Cina dan wistawan Jepang Jadi kalau teman-teman dulu di masa-masa pandemi dulu Tamu Jepang sangat banyak sekali disini Apalagi di musim high season Juni-Juli Agustus Tamu Australia membanjiri mall ini Kita akan kilas balik bareng-bareng Siapa tahu teman-teman semuanya memiliki banyak sekali kenangan disini Baik itu kenangan baik dan buruk Atau teman-teman pernah mendapatkan pasangan Sehingga menikah sampai sekarang di Discovery Shopping Mall ini Jadi kalau ngomongin kenangan disini sangat banyak sekali kenangannya teman-teman Karena mall ini adalah salah satu mall atau pusat keramian yang ada di Kuta area Sebelum jauh sebelum adanya Beachwalk Mall Jadi mall ini menjadi salah satu daya tarik yang sangat besar sekali Apalagi mall ini dekat sekali dengan Bandara Ingusti Ngurah Rai Dekat sekali dengan Pantai Kuta dan juga Legian Kalau dari Bandara Ingusti Ngurah Rai itu sekitar 5 menitan teman-teman sudah sampai disini Kita coba sekarang Jadi sekarang ini kita akan virtual tour melihat pantainya dulu Karena salah satu daya tariknya adalah sunset dan pantainya Di sini kita lihat teman-teman ada tamu-tamu dari Asia Kemungkinan ini adalah tamu-tamu China sudah mulai memasuki mall ini Kita akan coba melihat keindahan pantai dan sunsetnya Apakah disana restoran-restoran yang dulunya menjadi pusat keramian Tempat nongkrongnya para wistawan atau pengunjung ketika sore hari Nanti kita akan lihat kita buktikan sama-sama Ada tropi sia disana di sebelah kanan kita ini teman-teman Nanti kita akan ke arah kanan ini Jadi kita ke pantai dulu Kita nikmati keindahan pantai Kuta di sore hari ini Jadi ada yang dadada-dadada disana Disini tampaknya masih ada perbaikan dan juga tenan-tenan yang belum buka Dari tadi kita melihat beberapa tenan-tenan masih belum begitu banyak seperti dulu lagi Nah kita akan keluar Kita nikmati dulu keindahan pantai di Discovery Mall ini Salah satu mall yang tempat berada di bibir pantainya Kuta Tentunya dari sini biasanya kalau teman-teman masuk Pastinya akan dipenuhi oleh para wistawan Dan juga live music biasanya berkumandang disini Dan juga banyak sekali atraksi-atraksi yang ditawarkan di area pantai ini Jadi para pengunjung juga bisa berenang dari Masuk dari Discovery Mall ini Bisa berenang di pantai disana Di pantai Kuta teman-teman Tampaknya cuaca sangat cerah sekali Dan ombak hari ini di sore hari ini tampaknya sangat tenang sekali Dan update-nya sekarang teman-teman di pantai Kuta Ataupun di sekitaran Kartika Plaza Khususnya di Discovery Shopping Mall ini Kalau teman-teman datang hari Rebu Akan ada tarian kecak Sambil menikmati sunset Sangat indah sekali Bisa melihat tarian kecak Dan juga menyantap hidangan yang ada disana Jadi tampaknya disana juga rame sekali Ada orang-orang yang main basket disini Disini adalah tempatnya biasanya tarian-tarian kecak teman-teman Semoga nanti di next video kita akan datang di hari Rebu Kita akan lihat bagaimana sih Antusias para wistawan untuk menikmati kecak Di sekitaran Discovery Shopping Mall ini Kita coba melihat Jalur pathway yang ada disini Jadi menghubungkan pantai Jerman dan juga pantai Kuta Jadi bisa naik sepeda Bisa jogging di pagi hari Ataupun di sore hari Bisa menikmati sunset Sambil berjalan kaki Di sepanjang pathway dari pantai Jerman Sampai ke Seminyak sana Tampaknya disini Tenan-tenan ataupun restoran-restoran Dan bar-bar disini sudah buka Dan sudah mulai ada pengunjungnya Nah disinilah teman-teman Biasanya orang-orang duduk Jadi mereka berjejer disini Untuk menikmati sunset disana Karena ini baru setengah 4 sore Satu setengah jam lagi Pastinya tempat ini akan ramai sekali Jadi buat teman-teman yang pernah datang ke sini Menikmati sunset bersama pasangan Bersama keluarga Bersama teman-teman kalian semuanya Nanti tuliskan di kolom komentar Atau tag teman-teman kalian Suruh mereka nonton semuanya Untuk sambil virtual tour Kilas balik bersama channel kesayangan anda Yaitu channel Jiu Update ini Disini kita lihat Tampaknya ada sedikit perubahan disini teman-teman Lalu dulu disini adalah tempat-tempat makan Ataupun restoran-restoran yang menghadap ke pantai Sekarang sudah ada taman seperti ini Disiapkan kursi-kursi untuk duduk-duduk juga Dan ini mal ini adalah sempat tutup lama Jadi belum 100% semua teman-teman ada Ataupun restoran-restoran membuka gere-grenya disini Jalur pathway ini adalah salah satu jalur yang baru Jadi proyek Sami Gita Cukup bagus juga Kebersihan dijaga Dan jalur pathway ini Sangat nyaman sekali dilewati Apalagi sekarang ini Dari pantai Jerman menuju ke Seminyak sana Banyak sekali kafe-kafe Dan juga restoran-restoran Food court-food court Di sepanjang pathway ini Mungkin nanti kita akan coba Buatkan video dari pantai Jerman Kita akan menyisiri Mungkin kita akan pakai sepeda Teman-teman di pagi hari Kita akan coba Melihat keindahan pantai Kuta Dan juga mencoba jalur pathway baru ini Lihatlah orang-orang di sore hari ini Sudah mulai bermunculan Mulai berkunjung ke pantai Kuta Jadi Kalau ngomongan jalur pathway ini adalah salah satu Terbaik sekarang ini Discovery Shopping Mall ada di sana Teman-teman Jadi tadi kita masuk dari sana Turun dan menuju ke pantainya Nanti kita akan masuk lagi Kita akan naik ke lantai 2 dan lantai 3 Biasanya di atas sana ada Restoran-restoran yang cukup rame dulunya Dan sambil menikmati sunset di sini Atau malam minggu seperti sekarang ini Biasanya jauh sebelum pandemi Banyak sekali turis-turis datang ke Discovery Shopping Mall ini Namun sekarang kita lihat teman-teman Sedikit ada perubahan Dan juga kita bisa bilang Discovery Shopping Mall ini Tidak serame Beachwalk Mall Jadi walaupun kemarin pandemi Beachwalk Mall tetap rame Turis-turis to mystic berdatangan Dan sekarang Turis to mystic sudah mulai bercampur Dengan turis-turis asing Kalau teman-teman nonton video Jauh ada tentang Beachwalk Mall Wistawan asing sangat banyak sekali Dan juga wistawan-wistawan dari Asia Dan mulai Cina-Cina sudah mulai berdatangan Apalagi di Lebaran kemarin Padat sekali di sana Semoga dengan adanya Atau dibukanya Discovery Shopping Mall ini Juga menambah Kunjungan para wistawan lagi Dan Kartika Plaza menjadi Hub ataupun jalan yang Menjadi Akses menuju Ke Pantai Kuta Ataupun ke Bandara Igu Stingurah Rai Semakin rame tentunya nanti Kita akan masuk Seperti janjinya Joe Update Kita akan coba melihat Setiap tenan-tenan Yang ada di sekitaran ini Guardian Farmasi Ada sudah buka Di sana teman-teman Dan ini Kayaknya ada grey baru nanti Kok Kuo First in Bali Wow Nanti kita akan Coba nanti setelah buka Di sini teman-teman Dan Di sini ada Hava Enas Kalau teman-teman Suka dengan sandal-sandal Hava Enas Bisa di sana Kita akan coba Melihat secara detail Tenan-tenan Yang sudah buka Ataupun yang Sudah Ada di Discovery Shopping Mall ini Karena sudah lama Sekali tutup Joe Update Yakin masih banyak Tenan-tenan Yang belum buka Di sini Kita lihat di sini Teman-teman Jadi sudah mulai Rame juga Snapback Sudah ada juga Di Sentrum Mall ini Ada Polo Juga di sini Tenan-tenannya Tadi kita di depan sana Kita sudah melihat Juga ada Polo Ada Puyo Juga sudah ada Di Discovery Shopping Mall ini Kopi kenangan Sudah ada juga Kita lihat di sini Ada UKM-UKM juga Yang membuka grey-nya Giordano Jadi teman-teman Yang ingin shopping Di Bali Jadi tenan-tenan Internasional juga Sudah buka Ada Vipper juga Ada di sini Ada Rejuvee Kita benar-benar Detail sekarang Karena sudah lama sekali Joe Update Tidak mampir Atau berkunjung ke sini Apalagi pandemi kemarin Dua setengah tahun Sama sekali Mall ini tutup Dan Bisa dibilang Joe Update Datang ke sini Sekitar lima tahun yang lalu Ada promo-promo Tas juga di sini Ada Lojel juga Teman-teman Kita akan coba Nanti naik ke Lantai atas Jadi kita akan naik Dari lantai dua ini Menuju ke Lantai atas Di lantai tiga Kita akan lihat Secara detail Sambil Teman-teman yang Pernah datang di sini Siapa tahu Ada Toko-toko Ataupun Tenan-tenan Menjadi langganan kalian Kita akan lihat Secara detail Di sekitaran sini Nah kita Sudah berada Di lantai tiga Ada Kid Station Juga di sini Ada toko Elektronik Juga Dan Memang teman-teman Kalau sekarang ini Discovery Mall Tidak begitu Rami Seperti dulu lagi Kita lihat di sini Biasanya Di weekend Ataupun long weekend Seperti sekarang ini Tentunya Mall Mall Seperti Mall Legend Seperti Centrum Mall Ini tentunya Akan rami sekali Namun karena Lama tutup Tentunya Butuh waktu lagi Semoga Dengan adanya Virtual Tour Bersama Jua Update ini Teman-teman Yang masih ragu-ragu Untuk datang ke Discovery Shopping Mall ini Bisa melihat Bagaimana The real Situasinya Tenan-tenan Sudah buka Namun Keramihan Masih tidak Begitu Rami Di sini Dan di sini Kita lihat Banyak sekali Pusat Oleh-oleh Di sini Teman-teman Kita akan Coba langsung Masuk Ke Sana Nanti kita akan Lihat di depan Sana Ada matahari Di depan sana Jadi ada matahari Di Discovery Shopping Mall Nah inilah Gray-nya Matahari Jadi teringat Tentang matahari Yang Gara-gara pandemi Tutup di Kuta Square Sana Salah satu Mall Ataupun Matahari Yang buka Di Kuta Square Sangat rami Sekali Para wistawannya Biasanya Namun Sungguh disayangkan Sampai sekarang Belum buka Kemungkinan Sudah tidak ada Matahari lagi Di Kuta Square Jadi Teman-teman Semuanya Matahari Sudah buka Di Discovery Shopping Mall Kita akan Coba naik lagi Teman-teman Ke lantai 4 Biasanya disini Banyak sekali Restoran-restoran Dengan pemandangan Indah sunsetnya Tampaknya Kita harus Berjalan Disini Karena ini Kayaknya Tidak jalan Teman-teman Kita Coba Lihat disini Di depan Masih ditutup Biasanya disini Adalah Restoran-restoran Yang biasanya Sangat rami Sekali Para wistawannya Ada ATM Center Disana Ada tempat Makan juga Disini Kita bisa bilang Ada Discovery Lounge Jadi Kemungkinan Ini adalah Salah satu Tempat Baru Di Discovery Shopping Mall Ini Tampak Sepi Sekali Dan disana Adalah Kid Zone Juga Tempat Playground Atau Play Zone Untuk Anak-anak Disana Teman-teman Kita coba Mengelilingi Area ini Jadi Seperti inilah Teman-teman Ada Restoran Cina Di sebelah Kanan kita Ini Tampaknya Masih tutup Juga Dan Ini Ditutup Seperti ini Kalau dulu Disini Sangat rami Sekali Electronic City Ada di Lantai Empat Sini Coba Kita Lihat Apakah Ada Pengunjung Di Sore Hari Ini Nah Inilah Electronic City Berbagi Diskon Ditawarkan Tampaknya Sepi Juga Jadi Memang Benar Mall Yang Lama Tutup Masa-masa Pernama Duru Benar-benar Memporak Perandakan Ekonomi Di Bali Termasuk Discovery Shopping Mall Ini Ada Restoran Kedaton Tropical Oh Ini Spa Teman-teman Jadi Ada Tropical Spa Sudah Buka Kids Zone Ada Di Sebelah Kanan Kita Ini Tampaknya Tempatnya Dan Lokasi Serta Permainnya Masih Sama Dulu Seperti Ini Jadi Tidak Ada Perubahan Masih Tetap Sama Seperti Ini Jadi Nanti Buat Teman-teman Yang Pernah Main Disini Pernah Menghabiskan Waktu Bersama Anak Ataupun Teman-teman Kalian Sudah Buka Dan Tampaknya Masih Sepi Juga Jadi Fix Di Lantai 4 Di Discovery Shopping Mall Ini Belum Banyak Pengunjungnya Kita Kita Akan Turun Lagi Kita Akan Coba Melihat Karena Ini Baru Jam Sudah Mulai Pukul 4 Sore Jadi Kemungkinan Semakin Sore Kemungkinan Semakin Rame Disini Lihatlah Biasanya Kalau kita Melihat Dari Atas Sini Banyak Sekali Wistawan Wistawannya Di Bawah Sana Hampir Bisa Dibilang Mall Ini Adalah Dulu Menjadi Salah Satu Mall Yang Paling Rame Di Bali Oke Teman Teman Kita Sudah Berada Di Lantai Satu Lagi Jadi Kita Akan Keluar Karena Biasanya Tempat Duduk Kalau Biasanya Jual Nge Vlog Ke Kuta Dan Di Jalan Kartika Flasa Ini Biasanya Sudah Mulai Banyak Wistawan Duduk Di Depan Sana Karena Dari Tadi Kita Baru Masuk Sudah Ada Live Music Jadi Menambah Juga Keinginan Para Wistawan Untuk Duduk Di Sepantaran Tempat Tempat Duduk Yang Ada Di Depan Sana Oke Jadi Kita Sudah Berada Di Luar Tempat Tempat Nongkrong Ataupun Tempat Duduk Ini Sangat Legend Sekali Tempat Cuci Mata Tempat Berkenalan Ketemu Ketemu Orang Balu Ataupun Ketemu Wistawan Wistawan Asing Berkenalan Di Sini Belajar Bahasa Inggris Dan Juga Teman Teman Bisa Cuci Mata Live Music Dan Tempat Tempat Duduk Sudah Dipenuh Para Pengunjung Di Sore Hari Ini Ada Yang Paju Update Jadi Para Wistawan Dulu Ini Adalah Mall Para Wistawan Asing Atau Mall Para Bule Kita Lihat Kita Akan Coba Jalan Kesana Teman Teman Jadi Inilah Suasananya Yang Kangen Duduk Duduk Disini Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Kapan Terakhir Kalian Pernah Duduk Di Tempat Ini Suasana Sore Yang Asik Di Kutar Lihat Disini Semoga Mall Ini Kembali Masa Kejayaannya Lagi Mall Yang Sangat Ikonik Memiliki Sunset Dan Juga Banyak Sekali Atraksi Ataupun Permainan Di Pantai Biasanya Di Depan Sana Spice Mantra Sudah Buka Juga Jadi Restoran Spice Mantra Di Depan Sana Sudah Buka Dan Lalu Lintas Tampaknya Mulai Memadati Area Jalan Kartika Plaza Ini Disana Ada Waterboom Jadi Waterboom Sudah Kita Review Dulu Waterboom Sangat Rame Sekali Hampir Setiap Hari Dirame Konele Para Wistawan Kita Sudah Pernah Mereviewnya Dua Kali Jadi Buat Teman Teman Yang Pengen Melihat Bagaimana Suasana Dan Situasi Terkini Waterboom Bali Bisa Lihat Di Video Jual Sebelumnya Ini Benar Tempat Nongkrong Yang Paling Banyak Memiliki Kenangan Tentunya Discovery Shopping Mall Ini Adalah Vlog Pertamanya Jual Update Tentang Discovery Shopping Mall Ini Jadi Semoga Teman Teman Menonton Video Ini Sampai Habis Apalagi Mall Ini Adalah Mall Kenangan Tentunya Buat Kalian Juga Yang Pernah Datang Kembali Dan Pernah Nongkrong Nongkrong Yang Ada Di Depan Sana Dan Kita Lihat Jalan KDK Belasa Sudah Mulai Padat Semakin Sore Apalagi Tadi Kita Melihat Lipo Mall Sudah Mulai Mempersiapkan Live Music Tempat Pusat Kuliner Tentunya Akan Menjadi Malam Minggu Ini Adalah Lipo Mall Rame Jadi Semoga Dengan Adanya 2 Mall Yang Sudah Buka Dan Sudah Ada Live Music Dan Juga Beberapa Atraksi Yang Mereka Miliki Jadi Semoga Kunjungan Atau Tingkat Hunian Atau Kunjungan Di Jalan KDK Plaza Ini Semakin Rame Dan Semakin Padat Juga Jodid Sangat Pengen Sekali Melihat Warawiri Wishtawan Wishtawan Asing Di Trotuar Trotuar Yang Ada Disini Lihatlah Disini Biasanya Banyak Sekali Orang Berjejer Duduk Di Sekitaran Tangga Tangga Tadi Jadi Buat Teman Teman Semuanya Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Jodid Ini Semoga Teman Teman Dapat Sedikit Mendapatkan Gambaran Bagaimana Suasana Dan Situasi Bali Terkini Khususnya Di Discovery Shopping Mall Next Video Kita Akan Coba Review Lipo Mall Dan Juga Kita Akan Coba Melihat Mall Yang Ada Di Kota Nambasa Seperti Ramayana Mall Dan Matahari Mall Jadi Tetap Di Jalur Gaspol Selalu Dukung Channel Dengan Memberikan Like Setiap Video Diberikan Comment Dan Pesan Pesan Yang Kita Akan Ketemu Lagi Next Video Salam Gaspol Dari Bali